Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini yang makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Namun sejumlah sifitas akademika mengaku mendapat intimidasi diantaranya dialami Rektor Unika Semarang. Capres nomor 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo berusaha keras terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Oknum Aparat pada Rektor Unika Sugija Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ganjar mengencam tindakan sejumlah Oknum yang bisa mencemari nama baik Bayangkara. Menurutnya siapapun yang memerintahkan dan melakukan intimidasi kepada Rektor Unika Sugija Pranata Semarang dengan memaksa membuat video pernyataan mendukung pemerintah akan menghancurkan institusi kepolisian itu sendiri. Membelokkan sebuah kejujuran dan fakta itu akan menyakitkan buat menunjukkan sebuah kebenaran dan kebebasan mimbar akademik harus kita hormati. Terbukti yang dikatakan-katakan Rektor Universitas Sugija Pranata Unika. Kami tidak mau. Kami berada pada sikap ini kami netral. Dan itu sebuah sikap yang luar biasa. Sayang indikatornya ada Oknum Kepolisian yang melakukan. Teman-teman dari Kepolisian mari kita jaga. Bayangkara kita agar kemudian tidak tercemari oleh tindakan-tindakan Oknum. Dan siapapun yang memerintah Anda akan menghancurkan institusi ini. Sebagai anak polisi saya tidak terima pada soal itu. Dan mudah-mudahan kampus tetap netral bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak bangsa agar demokrasi ini tidak masuk ke jurang meskipun sekarang sudah menuju tepi jurang. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang buluh dan independen. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi serta menjunjung nilai moral dan etika. Tim Liputan AYews melaporkan. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika Guru Besar, Rektor hingga mahasiswa kompak menyeroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gajah Mada, para Guru Besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Dewan Guru Besar UI, ada intimidasi yang diterima Sivitas Akademika UI terkait sikap mereka yang menyorakan pesan kebangsaan. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikutan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang lebih benar dan menyampaikan ide-ide. Ya jadi, dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya, tapi pakai seragam. Ya walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi, serta menjunjung nilai moral dan etika. Dari Jakarta, Tim Riputan Ainews melaporkan.